kan diri kita serendah-rendahnya gitu ya, loh kok gitu Pak Nas iya iya mau gimana lagi, rendah aja jangan ngerasa tinggi gitu kalau kita ngerasa tinggi gitu ya itu air air itu hanya bergerak ke yang rendah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makna rezeki satu sama terhubung titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu al-fatihah tugrul itu bagus sekali untuk jadi cermin bagi kita untuk melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan dan menghancurkan sebuah kerajaan dalam sebuah ayatnya dan demikianlah ayam peradaban itu dipergilirkan diantara manusia bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mempergilirkan mempergilirkan manusia ada yang tinggi ada yang rendah ada yang di puncak peradaban ada yang jatuh begitu ya nah dalam kamusnya umat islam dalam kamusnya umat islam itu cuma satu saja yang membuat sebuah peradaban itu naik yaitu ketakwaan orang-orang yang ada di dalamnya ya ketakwaan orang-orang yang ada di dalamnya nah cuma kan begini ya banyak orang yang bagaimana sih caranya takwa sederhana deh ya takwa itu dimulai dari taubat takwa itu dimulai dari perasaan dosa yang harus kita hati-hati dari perbuatan dosa tersebut ya dan dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. menyebutkan ya bertakwalah kalian dimanapun kalian berada dan ikutilah perbuatan-perbuatan tidak baik dengan perbuatan yang baik ya yang akan menutupinya nah disini ya perbuatan baik itu akan menutupi perbuatan yang tidak baik kita kan berbuat yang gak baik ya di masa-masa yang lalu aku saja lah saya juga begitu gitu ya nah bagaimana caranya supaya kita bisa kembali lagi ke masa kejayaan gitu ya nah tidak ada cara lain kecuali kita bertawabat taubatan nasuhah minta ampun kepada Allah s.w.t lalu kemudian diikuti gitu ya berbagai macam dosa-dosa yang kita lakukan dahulu itu dengan perbuatan-perbuatan baik sehingga akhirnya taubat ini ternyata gak sederhana taubat ini melahirkan orang-orang yang selalu mau berbuat baik begitu ya dia jualan OSB ya karena saya sekarang lagi mengisi di OSB dia jualan OSB dijadi doa gitu ya Allah mudah-mudahan dengan dia closing gitu ya sehingga anaknya menjadi cerdas menggunakan OSB smart brand begitu ya kemudian closing Nutri Lemon gitu ya sebelum dikasih dia udah memberikan ya doa terlebih dahulu kepada kepada orang-orang yang membelinya lalu kemudian ketika ditanya apa sih motif kamu untuk jualan OSB ini ya apa sih motif kamu untuk jualan Nutri Lemon apa sih motif kamu untuk jualan apa namanya Omar smart brand ini ya motivasi saya adalah begitu ya untuk menutupi dosa-dosa saya di masa yang lalu itu keren banget kalau seandainya ini sudah menjadi ya habit diantara para stakeholder-nya maka insya Allah perusahaan itu akan menjadi perusahaan yang sungguh perusahaan yang ajaib gitu ya jadi ini yang nomor satu ya taubat taubat lagi taubat lagi taubat lagi dan memang hobinya tuh taubat gak ada yang lain selain dia bertaubat datang ke kantor kenapa sih datang ke kantor ya coba sekarang kalau saatnya kita datang ke kantor gitu ya motivasinya untuk apa cari duit ya harusnya gak gitu ya motivasi ke kantor untuk apa semoga dengan amal soleh yang saya lakukan di kantor ini bisa menutupi ya dosa-dosa saya yang dimak di masa yang lalu itu keren banget kalau seandainya kita bisa menjadikan taubat itu sebagai habit untuk apa sih ngikutin ini gitu ya mudah-mudahan dengan ada ilmu satu aja yang kita bisa terima gitu di apa sesi kali ini ya itu bisa mencuci dosa-dosa saya di masa yang lalu jadi motivasinya tuh bener-bener taubat itu menjadi habit bagi para stakeholder satpamnya taubat front desknya taubat ya orang keuangannya taubat ya kalau udah taubat kayak gitu korupsi juga takut udah ya nah kalau seandainya dia korupsi udah gak berani gitu ya kemudian saingan juga gak mau gitu ya nyuap apa lagi gitu Masya Allah ya semoga ini bisa didengar oleh para pemimpin-pemimpin bangsa ya jadi kita bisa kok bikin Indonesia ajaib gitu ya bukan cuma sekedar OSB ajaib ya nah jadi so ini yang nomor satu ya bolak-balik saya bolak-balik selalu ingetin ini ya kalau seandainya anda belajar gitu ya belajar magnet rezeki lah katakan kuasai gitu kan 50 jurusnya udah dipekerjakan tapi gitu ya jurus perisai rezeki ini kan jurus perisai rezeki ini buka perisainya ya itu tidak dilakukan tiap hari ya sama aja kita gak belajar kita belajar di sebuah pesantren tapi ujung-ujungnya gitu kan untuk menjadi orang alim saja gak cukup menjadi orang alim tapi ya bukan bukan gak cukup saya kemarin sempet nanya ke ke orang-orang yang saya tanya lah saya tes ya berapa lama menciptakan alim berapa lama menciptakan seorang ahli ilmu ya berapa lama dari sejak kecil sampai dia dewasa berapa lama kira-kira ya jawabannya beda-beda lah ada yang ya mungkin sekitar sampai SMA lah Pak Nas gitu kan sekitar 12 tahun gitu ya kemudian akhirnya dia menjadi alim ya belum tentu juga sih akhirnya lulusan dari SMA di pesantren-pesantren sekarang menjadi alim ya memang gak lah gak sebentar setelah itu dia harus belajar di universitas dan apa namanya menjadi ahli ilmu berapa banyak kitab yang harus dia baca ya nah jadi menciptakan orang alim itu lama ya jadi kalau seandainya Pak Nas berapa lama sih kita untuk menciptakan OSB menjadi ajaib ya perusahaan kita menjadi ajaib negara kita menjadi ajaib nah sekarang tergantung Anda mau menciptakan para ahli-ahli di dalam bidangnya di Indonesia ini ya atau di perusahaan Anda atau Anda mau menciptakan yang kedua berapa lama menciptakan ahli taubat menciptakan ahli taubat mungkin bisa lebih cepat gitu nah jadi kalau ditanya berapa lama menciptakan ahli ilmu seorang yang expert di bidangnya itu cukup lama ya mungkin 10.000 jam terbang begitu ya minimal untuk menciptakan seorang yang ahli dalam sebuah bidang tapi menciptakan ahli taubat itu bisa lebih cepat makanya kenapa kok gitu ya keajaiban itu bisa terjadi pada sebuah perusahaan ketika seluruh komponennya ya itu menjadikan taubat sebagai satu habit utama jadi siap ya bismillah ya kita sholat juga kan untuk nyuci dosa wudu ya kan wudu itu ya setiap air yang mengalir begitu ya dari setiap wudu yang kita lakukan itu adalah pengguguran dosa ya pengguguran pengguguran dosa sholat yang ke satu ke sholat yang berikutnya adalah pengguguran dosa Rasulullah SAW bertanya bagaimanakah kalian seandainya di depan kalian itu ada sumur dan kalian mandi tiap hari lima kali kira-kira masih ada kotornya nggak ya udah nggak ada ya Rasul begitulah sholat jadi sholat ini juga bukan sebagai tanda kita sholat gitu ya jadi sholat nomor dua deh sholat yang nilai biar Allah gitu tapi ya yang kita inginkan adalah kita benar-benar menjadi manusia-manusia yang senangnya taubat puasa juga taubat umroh juga taubat begitu ya jadi amal-amal sholat yang kita lakukan adalah bertawabat maka jualan produk-produk yang kita lakukan adalah bertawabat yang sekarang saya lakukan ini ya maka saya juga merapikan niat saya mudah-mudahan ada satu dua orang yang mendapatkan hikmah dari apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa mencuci dosa saya di masa yang lalu ya sehingga orang yang ahli taubat ini nggak nambah dosa baru oke ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzubillah a'udzubillah minasyait terajim asa rabbukum ayyukafirankum sayyiatikum wayyudakhirkum jannat wayyudakhirkum jannatin tajarimin tahtihal anhar khalidina fiha hai orang-orang yang beriman bertawabatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat asa rabbukum semoga dengan taubat yang kalian lakukan ayyukafirankum sayyiatikum menutupi menjadi kafarot dari semua dosa-dosa yang pernah kalian lakukan di masa yang lalu wayyudakhirkum jannat dan akan dimasukkan ke dalam syurga ya Allah subhanallah jadi bismillah insya Allah ya ini yang pertama taubat jadi habit para stakeholder-nya ya sebenarnya sih saya nggak mau melangkah dari poin yang satu ini karena poin yang pertama ini merupakan fondasi bagi sebuah perusahaan untuk menjadi perusahaan yang ajaib ya negara yang ajaib keluarga yang ajaib ya kalau di dalam keluarga-keluarga itu semuanya pada hobinya taubat ya bukan duit duit nomor ya nomor keberapa itu ya nomor ke 101 lah nomor satu ya taubat 2 taubat 3 taubat 4 taubat 5 taubat taubat aja gitu ya untuk menjadi gerak langkah dari semua yang dilakukannya ya yang kedua yang kedua adalah jujur menjadi akhlak utama kalau ini yang dilakukan oleh semua stakeholder di dalam sebuah perusahaan jujur ya jujur itu mungkin kedengerannya klise ya ah udah tau pak nas gitu kan udah biasa gitu kita ngomong tentang kejujuran 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 dan semua orang harus jujur gitu ya tapi ya tidak ada cara lain kecuali kita harus jujur pada diri sendiri ya latihan tuh saya dulu dulu ya ketika masih banyak dosa sekarang juga masih banyak dosanya gitu ya itu tuh rasa-rasanya saya tuh orang yang paling gampang nambahin kata-kata paling gampang nambahin kalimat gitu loh misalnya nih kemarin tuh saya ke Bandung gitu kan itu perjalanan ke Bandung gitu ya gitu kan wah luar biasa panjang juga ya gitu kan sekitar ya 4 jam lah gitu padahal cuma 3,5 jam gitu jadi saya suka nambahin gitu nambahin cerita 30 menit gitu dulu gitu ya suka nambahin cerita gitu nah pedagang suka nambahin nambahin dagangannya ini Omar Smart Brand kalau diminum ya itu bakal ya nah ketambahan tuh ya ketambahan tuh kemarin saya ketemu sama guru saya di Kiai Kiai minta nasihat lah biasa saya kalau ke Kiai minta nasihat apalagi karena saya lagi dagangin dinar ini ya dinar khair razzikin kata Kiai begini orang-orang yang orang-orang yang melebih-lebihkan ya khasiat dari dagangannya ya adalah orang-orang yang senang berdusta gitu jadi orang-orang yang kadang-kadang kan kita suka gitu ya suka wah ini nih produk ini gitu kan bisa melangsingkan gitu dan satu-satunya produk di dunia yang bisa melangsingkan ya cuma ini gitu padahal produk lain banyak gitu nah itu ujian kita tuh ujian menjadi orang yang jujur gitu ya ini kan ujian bagi kita gitu yang selama itu kan kita gak penting jujur gitu yang penting nilai gitu ya nilainya ya apa ya kalau anak-anak kan gitu ya makanya kenapa banyak pakar pendidikan yang tidak setuju dengan yang namanya dengan yang namanya ujian ya ujian nasional karena disana anak-anak diajarkan untuk jadi gak jujur gitu ya jadi gak gak jujur gampang sekali ya tergelincir dari sifat apa kejujuran ini nah maka kita latihan gitu latihan banget gitu ya cerita yang gak nambah-nambahin gitu kan terus kemudian pada saat janji misalnya gitu ya janji ini kan juga di saat kita sedang berjanji itu kadang-kadang kita juga geser-geser juga nah geser-geser itu juga ada dusta disitu gitu kan ada sifat kemunafikan maka jadi karena yang nomor satu itu taubat gitu ya dia menjadi orang-orang yang seneng banget bertaubat akhirnya ya dia mau dusta juga takut gitu harusnya kan begitu kalau sekarang ini kan dusta jadi ya masya Allah na'uzubillah ya kita ada di akhir zaman dimana kedustaan itu menjadi produk utama dari orang-orang yang ingin sukses nah kita kebalikannya gitu kita kebalikannya kita menjadi orang-orang yang melatih untuk jujur jujur kepada istri jujur kepada anak jujur kepada hewan peliharaan gitu ya hewan peliharaan jujur juga ya cek 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 gitu kan ya kita panggil tuh gitu kan supaya kita kasih makan padahal di tangan gak ada makanan ini ini juga gak jujur hewan kepada eh hewan kepada jujur kepada konsumen jujur kepada masyarakat gitu ya jujur gitu jujur dalam berwhatsapp jujur dalam bersosial media gitu kan ya sekarang ini kan latihannya mungkin gitu ya kita gak pakai lagi yang namanya apa namanya tuh beauty plus gitu ya dalam foto gitu ya jujur latihan gitu ya latihan untuk selalu jujur untuk menjadi akhlak utama eh dagangan kalau seandainya misalnya udah expired gitu ya ya kasih tau kalau ini udah expired kalau seandainya memang dia belum ada Bepomnya gitu ya katakan belum ada Bepom bukan ya sedang diurus Bepomnya gitu itu juga dustas sudah ya memang bener udah diurus gitu tapi dalam urusan ini memang belum ada nah kasih tau aja gak ada Bepomnya belum ada Bepomnya dan sedang diurus ya cuma kan yang sering terjadi adalah belum ada Bepomnya itu disembunyikan yang disampaikan apanya lagi diurus gitu belum ada Bepomnya itu disembunyikan tapi Bepomnya ada gak gitu oh iya lagi diurus padahal harusnya belum ada Bepomnya kalau Bapak masih berkenan gitu kan insya Allah ini aman sedang kami urus jadi detil gitu dalam apa namanya menyampaikan sebuah produk nah kalau itu yang terjadi itu Masya Allah ya kita Insya Allah akan menjadi perusahaan yang sangat-sangat luar biasa disegani ya perusahaan yang akan menjadi ajaib ajaib kenapa karena konsumennya kok banyak banget begitu ya seperti itu dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan sesungguhnya jujur itu mengajak kepada kebaikan dan kebaikan itu mengajak kepada syurga ya nah Bismillah di saat masyarakat kita itu banyak yang sudah lagi gak jujur ya di saat itulah kita ingin menjadi orang yang aneh orang yang apa orang yang berbeda orang yang guroba yang asing di kalangan masyarakat kita ya kok bisa sih dia jujur gitu walaupun rugi ya jujur walaupun rugi banyak sekali kasus dan contohnya gitu ya kalau seandainya kita bisa apa namanya menggalinya nah silahkan teman-teman semuanya ya gali ini untuk menjadikan diri kita lebih jujur di tahun 2021 ya mungkin di tahun 2020 coba kita lihat ya evaluasi berapa banyak kita gak jujur pada diri sendiri pada keluarga pada istri pada suami gitu ya pada komunitas pada masyarakat ya pada khadimat atau pembantu ya asisten rumah tangga pada pelanggan ya dulu ya di tahun 2020 nah tahun 2021 kita ingin menjadi orang yang jauh-jauh-jauh lebih ajaib lagi dengan menjadikan jujur sebagai akhlak utama oke itu yang kedua jujur ya kalau seandainya OSB ya ingin menjadi korporasi yang korporasi yang ajaib maka ajak semua orang untuk jujur termasuk juga perusahaan kalau memang ada bonus ya jujur kasih bonus buat karyawan-karyawannya yang ketiga ya halal menjadi satu-satunya yang dicari untuk rezeki ya halal nah kalau udah orangnya taubat aja gitu kan pengennya kemudian jujur kemudian halal dia benar-benar menjadi orang yang sangat hati-hati dalam urusan harta gitu ya lebih baik gak makan deh daripada gitu ya ini hartanya gak jelas gitu ya bagaimana ulama-ulama soleh terdahulu gitu ya itu benar-benar menjadikan hartanya itu menjadi ukuran yang sangat-sangat luar biasa gitu ya itu takut banget gitu ya urusan-urusan halal ini kan gini ya mungkin sekarang kita bicara tentang halal ini kayaknya sih hal yang kelise lagi gitu ya ya kelise lah pak nas halal gitu kan ya tapi persoalannya adalah kita berada di sebuah zaman dimana kehalalan itu menjadi barang mewah gitu itu persoalannya halal itu menjadi barang yang yang mewah gitu nah sekarang kita mau kembalikan gitu loh kemewahan itu berada dalam diri kita oke bismillah kita ambil kehalalan ini ya jadi bahwa kita ingin menjadi manusia yang benar-benar nyarinya yang halal aja gitu ya yang halal gitu kan ada sebuah kisah ya tentang ayahnya Imam Shafi'i gitu ya yang ketika beliau berjalan gitu ya ketika beliau berjalan di sebuah sungai lalu kemudian ngeliat ada apel yang udah tinggal sebelah gitu ya lalu kemudian dia ambil tuh dia makan eh sorry dia ngambil apel ya pas dia makan dia ingat gitu eh jangan-jangan orang yang punya apel ini gak di doa sama saya itu masih setengah tuh ya di jalan gitu menyusuri apa namanya menyusuri daerah itu nyari yang punya kebun apel gitu ya nyari yang punya kebun kebun apel ketemu tuh gitu kan lalu kemudian ketika itu bertanya wahai ayah anda gitu kan apakah engkau yang punya kebun ini betul ya itu mohon izin aku tuh apa kelaperan gitu terus kemudian ngeliat ada ngeliat ada apel di pinggi di sungai saya ambil gitu terus saya inget gitu jangan-jangan ya yang punya apel ini gak ridho gitu nah mohon gitu mohon gitu ini saya minta ridho nya dari setengah apel dari setengah apel yang sudah saya makan gitu ya Allah itu kan langkah sekali orang yang kayak gitu gitu langkah sekali nah kita jadi orang langkah yuk mau gak gitu kita jadi orang langkah yang pada saat ngeliat ini ini halal gak ya ini halal gak ya gitu kan kalau gak halal saya gak mau deh walaupun anak lagi pengen apa namanya susu gitu ini gak halal nih gitu gak diambil gitu ya jadi bener-bener yang halal ini adalah satu-satunya yang dicari gitu satu-satunya yang yang dicari nah kemudian ya singkat cerita kisahnya itu adalah si ayah andanya itu ya si yang punya kebun itu gak ridho ya bukan sebenarnya bukan gak ridho cuma wah ini keren banget nih gitu kan bisa jadi anak mantu nih gitu saya baru ridho sama kamu gitu kalau seandainya kamu kerja sama saya tanpa digaji gitu tanpa digaji tapi dikasih makan gitu kan nah baru setelah itu ya saya ridho terhadap setengah apel yang kamu sudah makan ya Allah ini ayahnya Imam Syafi'i karena mau yang nyari yang halal gitu udah terlanjur makan ya udah setengah nih gitu masuk nih di mulut gitu ya udah ke perut juga lah gitu ya kemudian akhirnya ya ya beliau bekerjalah disitu selama 8 tahun kelihatannya rugi 8 tahun tuh rugi dong gak dapet gaji gitu tapi Masya Allah ya setelah selesai 8 tahun nih maaf ayah anda ya saya udah kerja 8 tahun disini untuk membeli gitu kan membeli apa setengah apel yang dahulu saya makan boleh gak kalau seandainya saya sekarang ini minta pamit gitu kemudian kata si ayah si pemiliknya apa namanya pemilik kebun ini oh mohon maaf ya saya gak rido sebelum kamu nikahi anak saya karena anak saya gak mungkin nikah nih kecuali ya sama kamu gitu ya karena dia gak punya tangan ya gak punya kaki ya pincang kemudian bisu tuli gitu dan buta gitu ya bisu tuli buta gitu pincang waduh gitu ya akhirnya karena pengen mencari gitu ya pengen mencari keberkahan gitu yang halal pengen dapet yang halal gitu akhirnya yaudahlah gitu kan mau gimana lagi kepaksa gitu tapi ya bismillah gitu kan saya siap gitu menikahi anakmu eh pas nikah gitu kan ternyata ya di malam pertama itu ya masuk kamar ternyata istrinya ya ketika dia salam salam walaikum walaikum salam katanya bisu kok ini bisa ngomong gitu kan pas dibuka ternyata cantik gitu ya matanya jelita gitu ya kemudian lisannya juga indah gitu ya akhirnya ya itu adalah hadiah dari keberkahan rezeki yang kau cari 8 tahun yang lalu nah yuk sama-sama kita menjadi orang yang seperti ini gitu ya apa namanya sekarang ini kan mungkin ya kalau seandainya ada yang pernah terlibat dalam riba saya juga pernah gitu ya terlibat dalam riba na'udzubillah gitu ya walaupun saya dulu kayaknya gitu kayaknya gitu sangat hati-hati sekali kayaknya gitu kan kayaknya itu sangat hati-hati sekali nyari investor juga hati-hati banget gitu ya terus kemudian ketika saya akhirnya ke jatuh ya minus 21 miliar saya datanglah ke guru saya gitu ya terus kemudian saya sampaikan ini akat yang saya lakukan gitu kan wah ini mengakalin syariat ini gitu wah itu masya Allah mengakalin syariat akat murobah wakalah wal murobah begitu ya itu dulu tuh saya pakai akat gitu wah kalah wal murobah wah ini mengakalin syariat nih gitu kan ya Allah pantasan aja gitu kan rezeki saya tuh jadi ya kayak gini gitu nah yuk sama-sama kita nyari yang halal aja deh gitu ya gak apa-apa rumah ngontrak gak apa-apa ya ujung-ujungnya mati juga gitu kan ya gak apa-apa rumah ngontrak gitu ya gak apa-apa gitu kan cuma naik sepeda ontel gitu yang penting halal yang bagus itu kan naik alpar tapi halal gitu loh kayak mas Ardi Gunawan tuh gitu boleh gak sih naik alpar ya boleh-boleh aja yang penting halal gitu jadi gak usah gak usah ngeributin hartanya orang sekarang tinggal kita fokus sama harta kita apakah harta kita betul-betul halal atau enggak gitu kalau memang ya kita bisa punya alpar tapi halal punya resort tapi halal ya gak apa-apa gitu ya yang penting kita fokus pada yang halal saja oke bismillah di saat ini misalnya juga gini ada orang yang nanya ke saya gitu kan pak nas gimana ya kalau seandainya saya jualan sebuah produk tapi gitu kan itu aurat yang iklannya itu kemana-mana gitu nah ya hati-hati juga yang kayak gitu karena kita mencari taubat gitu ya kemudian kita mau jujur gitu terus kemudian kita mau cari halal gitu yang kayak gitu gimana tinggal ya sudah ya mau gimana lagi kalau seandainya aurat kemana-mana gitu ya sekarang ini orang kan jualannya aurat ya jualannya aurat baru laku kalau seandainya ya iklannya cantik gitu kan ya baru laku kalau seandainya aurat terbuka gitu baru bisa dapat subscriber yang banyak kalau ngebuka-buka aurat gitu kan na'uzubillah ya na'uzubillah summa na'uzubillah ya nah jadi yuk sama-sama kita cari yang halal aja nanti insya Allah Allah yang akan berikan keajaiban buat kita ya yang berikutnya yang keempat yang keempat tawadduk jiwanya tawadduk jiwanya ya jadi yang keempat ini ya kita latihan menjadi orang-orang yang tawadduk orang yang tawadduk itu gak gak marah lagi gitu ya jadi udah gak mungkin kita punya rasa marah gitu rasa marah ini kan marah ini kan dari syaitan ya jadi kita udah gak mungkin ada rasa marah kesel dongkol dendam dengki itu udah gak ada karena dihiasi dengan tawadduk tawadduk ini ya itu saya sampaikan dalam ilmu garis kebenaran ya bahwa tawadduk itu orang yang sangat mempositifikan dirinya rendah tawadduk rendah diri di hadapan Allah rendah hati di hadapan manusia ya jadi kita bukan bukan rendah diri di hadapan manusia tapi rendah dirinya di hadapan Allah bahwa kita gak ada apa-apanya ya kita nih makhluk yang lemah makhluk yang hina khilaf salah alpa lupa itulah kita manusia gitu kan yang apa namanya rendah di hadapan Allah tuh kita harus terus begitu pokoknya jangan deh jangan mau ikut-ikutan orang-orang yang gitu ya dalam perusahaannya tuh ayo kita bisa ayo kita bisa go 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 aduh jangan deh udah deh gitu kita gak mau lagi jadi perusahaan yang kayak gitu gitu loh ya perusahaan-perusahaan yang kayak gitu tuh perusahaan barat aja gitu loh perusahaan yang mereka tuh bawaannya tuh pengennya percaya diri padahal gak ada percaya diri adanya kan percaya Allah gitu kan adanya percaya percaya Allah gak ada percaya diri gitu adanya percaya Allah jadi rendahkan diri kita serendah-rendahnya gitu ya loh kok gitu Pak Nas ya iya mau gimana lagi rendah aja jangan ngerasa tinggi gitu kalau kita ngerasa tinggi gitu ya itu air air itu hanya bergerak ke yang rendah kalau kita berada di rendah maka air itu turun ke bawah ini rezeki nih rezeki turun ke bawah jadi rezeki turun kepada orang yang rendah kalau tinggi gitu kan rezeki itu adanya disini kita tinggi dari rezeki ya akhirnya harus dipompak untuk kita dapat rezeki nah selama ini inilah yang terjadi kita tuh mompak gitu loh ya kayaknya untuk dapetin 5 juta aja kok gak gampang banget ya karena kita tinggi hati gitu tinggi hati kita kan harusnya rendah oke baik siap gitu apa ya yang bisa saya pelajari gitu ya ya apa hal yang saya bisa menjadi orang apa namanya yang bisa saya pelajari ya seluruh persoalan dimulai dari saya benar orang lain yang salah seluruh persoalan seluruh persoalan dimulai dari itu saya benar orang lain salah saya benar orang lain salah dan seluruh solusi dimulai dari kebalikannya nah maka kalau kita mau jadi perusahaan yang ajaib gitu kan miracle corporation maka kita harus ngajak diri kita untuk menjadi orang yang tawadu gak ada beda nih gitu kan antara bos sama karyawannya orang-orang tuh kadang-kadang gitu datang ke kantor ih kayaknya kok bosnya yang mana ya gitu kan ternyata OB sama bos sama kerennya gitu sama kerennya ya tawadu gitu nah mudah-mudahan ya apa kita bisa menjadi orang-orang yang tawadu seperti ini gitu ya nah jadi ketika kita urusannya ditagi orang ya kita marah-marah ya kan akhirnya kita gak tawadu dong ya kan ditagi orang nih gitu jadi kita kitanya punya amanah sama orang kan sekarang kan gitu ya yang sering terjadi udahlah kitanya apa namanya yang punya amanah yang ngutang gitu kan bahasanya bahasa itu ya udahlah kita yang punya amanah eh gitu kan pas ditagi kitanya yang galak gitu jangan dong jangan kayak gitu gitu ya tapi ketika ditagi iya maaf maaf saya salah maaf saya salah gitu aja gitu maaf saya salah udah punya uangnya belum mohon maaf belum gitu aduh saya doakan mudah-mudahan bapak dimuliakan Allah gitu jadi kita berada dalam posisi rendah begitu juga kalau kita nagih gitu loh kita nagih tuh kadang-kadang kan kita merasa diri tinggi disini persoalannya ya kenapa muncul persoalan karena kita sebagai orang yang punya ngerasa punya duit ngerasa nih ngerasa punya duit kita pinjemin sama orang pada saat kita mau nagih bayar gitu kan akhirnya kita disitu muncul persoalan kenapa orang yang kita tagih itu jadi galak ya karena kitanya yang tinggi gitu ya jadi kita benar-benar harus rendah tawaduk tawaduk kepada konsumen tawaduk kepada produsen tawaduk kepada siapapun gitu tawaduk gitu jiwanya nah kalau seandainya ini sudah berhias di dalam diri kita gitu kan umrah mengutang boleh gak panas gak boleh umrah mengutang gitu kan ini ada yang nanya nih gitu kan umrah boleh boleh ngutang gak panas ya Allah ngapain sih umrah mengutang jangankan umrah gitu ya jangankan umrah makan aja kagak boleh mengutang ya kalau memang gak ada makanannya puasa itu sunahnya apalagi umrah ya Allah umrah mengutang ya gak boleh ya bismillah insyaAllah ya untuk apa sih apa sih yang dikejar gitu loh sebentar ini saya mau reconnect ke ini apa yang dikejar dari umrah mengutang itu ya gak ada umrah mengutang makanya kalau saya udah anti-anti banget deh gitu ya ada yang umrah mengutang itu udah gak boleh sama sekali gitu ya oke baik ya tawaduk ya tawaduk ya air turun ke tempat yang rendah ketika kita rendah hati rendah diri dihadapan Allah ya maka insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki kepada kepada kita ya oke berikutnya yang kelima ya yang kelima Al-Quran sebagai energi geraknya ya Al-Quran sebagai energi energi geraknya ini ada pertanyaan gitu kan lebih baik bayar amanah dulu atau umrah dulu ya dua-duanya kalau bisa dah ya tapi sebenarnya yang paling duluan itu adalah bayar amanah dulu ya amanah kita selesaikan dulu baru kemudian ya kita apa namanya umrah gitu tapi kalau seandainya memang Allah subhanahu wa ta'ala udah panggil kita untuk berumrah yaudah bismillah aja bismillah insyaAllah oke rendah diri dihadapan Allah rendah hati dihadapan manusia nah yang kelima sebuah korporasi ya sebuah korporasi yang akan jadi ajaib adalah korporasi yang menggunakan Al-Quran sebagai energi geraknya ya Al-Quran sebagai energi energi geraknya jadi dia bergerak di atas karena Al-Quran itu ada energi ya Al-Quran ada energi ada energinya ya Al-Quran ada energinya kenapa ini oke nah jadi Al-Quran kalau kita mau maju ya ibarat mobil gitu ya maka kita kan perlu dorongan gitu ya kita perlu bensin nah bensinnya di mana di Al-Quran Al-Quran itu adalah sebagai energi energi geraknya ya baik yang kelima ya Al-Quran sebagai energi geraknya jadi dia geraknya digerakkan oleh Al-Quran nah ketika kita ada apa-apa ya selalu lakukan yang namanya selalu lakukan yang namanya selalu lakukan yang namanya garputala ya ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai energi gerak ya saya juga sering tuh saya kan punya tim bisnis ya ketika tim bisnis saya sedang berada dalam hal yang aduh kok gak mudah ya gak gampang gitu ya kita panas gimana ya ini kok kita gak bisa mencapai target begitu ya maka yang saya ajak adalah untuk bergarputala gitu bergarputala bergarputala hmm kenapa ini connecting ya saya ajak untuk bergarputala agar ya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala benar gitu ya ini ada yang tanya nih sambil saya bahas ya bagaimana cara menagih utang secara santun sama orang padahal kami sendiri lagi butuh dan orangnya selalu janji-janji tanpa ada realisasi mohon petunjuknya ya nah ya jadi ini yang seperti yang saya sampaikan kadang-kadang tuh kita punya perasaan tinggi gitu ya pertama gini dulu bahwa alhamdulillah saya udah masuk ya di OSB ya bahwa gitu ya kita ini tinggi gitu ya pertama gini dulu bahwa ya jadi kalau uang ya misalnya gini ya ini konsep dasar ya ini sambil menunggu yang lain tadi sih alhamdulillahnya kita masih bagus sih Mas Ardi gitu ya masih oke lah ya oke ya saya masukkan logo ya nah jadi tadi ada yang tanya ya kaitannya dengan bagaimana cara menagih dengan baik ya dengan santun pertama sadari dulu bahwa uang itu udah bukan milik kita gitu ya karena kalau kita ngasih nih uang sejuta ke bank mandiri gitu ya maka itu bukan uang kita lagi tuh di bank mandiri karena udah jadi uangnya bank mandiri yang salah siapa? yang salah saya tawadu aja deh tuh gitu kan yang salah saya kenapa saya kasih ke bank mandiri gitu ya pada saat kita nagih ke bank mandiri gitu kan ternyata bank mandiri bisa keluarin uangnya berarti bank mandiri adalah ya bank yang terpercaya gitu jadi bank mandiri adalah bank yang terpercaya gitu alhamdulillah tapi kalau seandainya bank mandirinya gak ngembalikan ya salah sih salah saya kenapa saya ngasih ke bank mandiri begitu juga dengan kita minjemin uang ke orang gitu ya jadi kalau seandainya kita minjemin uang ke orang yaudah gitu ya besok-besok sih jangan pinjemin uang lagi gitu jadi baiknya tuh gak usah pinjemin uang gitu ya jadi gak ngutang juga gak ya gak punya amanah juga gak memberikan amanah ke orang itu yang paling bagus sudah harta ya oke kita balik yang kelima yang kelima Al-Quran adalah sebagai energi energi gerak ada banyak sekali tim-tim saya gitu ya jadi ketika mereka sudah drop gitu ya terus kemudian saya bilang coba garputalah deh gitu kan wah ternyata subhanallah naik lagi gitu ya karena Al-Quran ini adalah energi ya ibarat cas gitu ya nah casnya itu adalah di di Al-Quran gitu ya yang salah eh saya baca komen jadi Al-Quran adalah energi energi seperti mobil kasih bensin jadi kalau gak ada Al-Quran di dalam sebuah perusahaan itu jadi perusahaan yang mati makanya Rasulullah s.a.w. itu menyebutkan janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan para sahabat nanya rumah kuburan itu seperti apa ya Rasul gitu ya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran begitu juga dengan perusahaan jangan sampai jadikan perusahaan perusahaan yang mati ya perusahaan kuburan apa itu perusahaan yang kuburan karena para stakeholder-nya gak deket sama Al-Quran deketnya sama gadget gitu ya deketnya sama boleh deket sama gadget boleh gitu ya orang sekarang ini anak-anak aja suruh pada gadget kan gitu ya dulunya gak boleh main gadget sekarang malah disuruh gitu kan boleh perusahaan juga gitu kan kita kerjanya cuma kalau bisa gitu ya setiap hari gitu itu kita udah baca Quran dulu gitu ya setengah jus seperempat jus kalau bisa satu jus gitu kan itu kita udah baca Quran dulu untuk mengisi hari-hari kita sehingga akhirnya kita tuh seger gitu loh kita segar ibarat makan ya kita bisa digerakkan dengan dengan Al-Quran itu dan Allah subhanahu wa ta'ala menanam kita untuk membaca Al-Quran pada saat setiap sholat tujuannya adalah supaya kita terus-menerus ya menjadi orang yang tersirami dengan Al-Quran nah jadi teman-teman semuanya coba deh kalau yang belum tahu Garputala coba sambil pelajari gitu ya itu metode yang sangat-sangat bagus sekali banyak sekali kajiban-kajiban yang terjadi apalagi kalau semua stakeholder-nya betul-betul menjadikan Garputala sebagai satu habit nah kemarin aja baru aja gitu kan istri saya tuh ya istri saya juga kan berbisnis gitu kan terus kemudian Bi gimana ya ini kok tim saya nih gitu kan itu belum bisa mencapai target nih Bi gitu kan udah ajakin aja semuanya pada Garputala udah saya bilang gitu aja ajakin aja pada Garputala gitu kan akhirnya Garputala tuh oh langsung closing gitu kan langsung closing ajaib memang begitu udah gitu ya jadi kalau saatnya mungkin di ujung-ujung bulan ya biasanya kan kita namanya perusahaan kan kadang-kadang ada ada target ya di akhir bulan berapa gitu kan di akhir bulan berapa targetnya nah kalau pada saat turun tuh gitu kan udah sama-sama gerakin ke Al-Quran ya nah gerakin ke Al-Quran bukan cuma sekedar dibaca tapi mentadaburi isinya nah cara untuk mentadaburi isinya itu adalah dengan Garputala salah satunya oke ya jadi yang kelima ini perusahaan yang digerakkan oleh Al-Quran bukan digerakkan oleh yang lainnya ya bukan digerakkan oleh ambisi untuk mengalahkan perusahaan yang lain bukan digerakkan oleh apa namanya keinginan menjadi number one in the world gitu itu malah nantinya power kita gak ada ya jadi yang penting saya mau bela Al-Quran jadi baca Al-Quran buka rumah tafis mungkin keuntungan-keuntungannya kita sedekahkan untuk orang-orang yang senang membaca Al-Quran jadi Al-Quran tuh menjadi gerak menjadi energi yang luar biasa timnya bergerak dengan semangat Al-Quran uang yang sudah didapatkan juga disalurkan untuk membela Al-Quran itu keren banget ini ada yang nanya apa itu Garputala Pak Nas ya silahkan nanti dipelajari di channel telegram ya insya Allah ada apa namanya ada pelajarannya nah nanti ketika kita ya Allah kok sekarang ini ya Allah saya targetnya ini ya nutup penjualan ini lebih kurang ya Allah gak banyak-banyak cuma 100 juta ini target dari perusahaan misalnya begitu ya kita sebagai agen ya tapi kok belum nyampe targetnya ya Allah baru 50 juta padahal udah tanggal 26 Desember gitu saya pengen ya Allah pengen banget supaya saya bisa mencapai target saya ya titipkan kepadaku satu ayat yang bisa membuat aku jauh lebih tenang sehingga bisa mencapai target yang kuinginkan dibuka deh tuh lihat ayatnya kemudian pelajari ya yang ada di sekitar ayat tersebut satu ayat ke atas satu ayat ke bawah gitu ya lihat kata-kata kunci yang ada di sana ya terus kemudian masukkan meresap dalam hati apa ya pesan cinta Allah ada pesan apa dari Allah di dalam ayat ini kita yang bisa ngukur tuh gitu pesan cintanya Allah apa ya dalam ayat-ayat yang saya baca ini gitu kemudian zikirkan zikirkan ajaib setelah itu tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban percaya deh ya dan udah banyak pengalamannya yang saya lakukan dengan tim-tim bisnis yang saya lakukan gitu ya bismillah insyaAllah oke yang ke-6 yang ke-6 khusyuk latihannya ya jadi sudah lah taubat habitnya ya kemudian jujur akhlaknya ya kemudian apalagi itu ya halal ya satu-satunya yang dicari gitu ya tawadu jiwanya ya kemudian Al-Quran energinya khusyuk latihannya khusyuk ini ya dalam ibadah khusyuk dalam ibadah khusyuk dalam bekerja ya saya menikahi Alhamdulillah ya saya dikaruniai istri yang kum laut gitu ya jadi istri saya tuh kum laut di S1-nya ya nah pada saat dia kan kum laut saya kagak gitu kan dia kum laut saya enggak istri saya kum laut IP-nya hampir 4 ya IPK-nya sementara saya IPK cuma 2,78 begitu ya terus kemudian setelah menikah gitu ya saya tanya lah gitu kan apa sih rahasia kamu gitu kan kok bisa kum laut gitu padahal saya tahu betul istri saya tuh dia aktif tuh aktif di kampus dengan berbagai macam organisasi kok dia bisa kum laut juga di sekolahnya dulu dia sebagai alumni gitu itu juga dia aktif gitu dalam organisasi alumni-nya apa sih rahasia kamu nah ternyata rahasianya khusyuk ya rahasianya yang ke-6 ini khusyuk kalau lagi di kelas ya udah di kelas enggak mikirin yang lain gitu fokus gitu ya ngedengerin dosen gitu kan terus kemudian mencurahkan seluruh jiwa raga dalam pebelajaran di kelas pada saat rapat di organisasi ya khusyuk gitu fokus gitu di organisasi itu pada saat di keluarga juga begitu fokus nah kan sekarang kan kita ini nih kadang-kadang kita nih ya kehilangan fokus pada saat kita lagi ngobrol sama orang gitu kan eh kita sibuk HP gitu kan nah itu pada saat itu ya nilai kita di hadapan orang itu langsung turun kan dan disitu hal yang seperti itu jadi enggak bagus gitu ya nah kemudian jadi 100% di setiap aktivitas kita gitu nah itu latihan tuh pada saat ibadah ya udah tinggalin semua gitu kan ini waktu saya untuk Allah gitu jadi waktunya saya untuk Allah khusyuk gitu latihan dia ya nah tapi pada saat bekerja gitu kan dia benar-benar khusyuk untuk apa untuk memberikan kebaikan buat orang lain ya supaya orang lain dapat kemuliaan dan kebahagiaan dari dirinya jadi latihan dia untuk memberikan kebaikan buat orang lain dan 100% all out ya ya saya pribadi ya berusaha ini walaupun kita enggak ngerti yang enggak ngerti di sisi internetnya gitu ya kita kan juga baru belajar gitu ya nah kita benar-benar khusyuk gitu dalam dalam fokus optimal all out 100% gitu dalam apa yang kita kerjakan ya jadi masya Allah kalau udah seperti itu gitu ya itu insya Allah kita menjadi orang yang the best ya menjadi korporasi yang ajaib ya khusyuk ini juga bukan cuma sekedar pada saat pelaksanaannya tapi sebelumnya juga dia juga khusyuk mempersiapkan dengan baik ciri orang yang khusyuk dalam sholat itu adalah dia sholatnya tepat waktu kecuali ada hal-hal yang apa namanya kecuali ya kecuali misalnya dalam safar tidak sehat hal-hal seperti itu tapi kalau seandainya dia gak ada apa-apa gitu kan nah dia belajar tuh jadi ini ada yang nanya nih bagaimana cara tahu cara cara belajar khusyuk dari awal udah persiapan dulu kita belajar benar-benar on time jadi on time itu adalah cara kita untuk khusyuk dalam kegiatan kita janjian sama orang jam 9 gitu kan jam 8 kita tuh udah persiapan terus kemudian juga bahkan udah nyampe di lokasinya gitu kan itu adalah ciri khusyuk dalam bekerja gitu nah khusyuk dalam sholat ya pastinya dia benar-benar mempersiapkan diri gitu ya dengan begitu fokusnya ya oke bismillah ya jadi insyaallah ya khusyuk adalah satu cara untuk membuat Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keajaiban ya saya bilang sama istri saya pantesan aja saya gak bisa kum laut saya bilang gitu kan karena saya pada saat di kelas mikirin dakwah pada saat dakwah mikirin besok ujian gitu kan akhirnya saya gak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan gitu ya nah terkadang begitu kita tuh gak mendapatkan apa yang diinginkan karena kita gak fokus pada saat ngerjain OSB ngelirik-lirik bisnis lain gitu harusnya ini dulu sampai jadi gitu sampai jadi atau gak jadi kalau memang gak jadi pindah gitu kan ya kita lagi ngerjain yang lain apa gitu kan kita coba-coba cari yang lain gitu ya akhirnya gak khusyuk dong begitu juga misalnya kita sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan kita gak khusyuk ya kita gak khusyuk pikiran itu melanglang buah anak ke kemana-mana gitu kan ke liburan lah ke bisnis lain lah gitu kan ke persoalan rumah tangga lah nah yuk kita belajar khusyuk insyaallah yang ke enam ini ya akan menjadi satu apa latihan yang bagus ya buat anda semua latihannya tentunya di di ibadah-ibadah kita dan sholat-sholat kita oke terakhir yang ke tujuh yang ke tujuh satu sama dan terhubung semboyannya ya satu sama dan terhubung makanya kenapa magnet rezeki itu selalu ngulang-ngulang nih satu sama terhubung satu sama terhubung satu sama terhubung ya jadi kalau ditanya apa itu magnet rezeki satu sama terhubung terhubung dengan apa ya ya samalah misalnya nih sekarang ini saya terhubung dengan koneksi internet ya kan kalau seandainya koneksi internet terhubung terjadilah keajaiban tapi kalau gak terhubung apa yang terjadi ya kayak tadi tuh kan ada yang sempat gak connect kan ya sempat gak connect tadi ya saya kita juga gak ngerti kan sebabnya apa gitu kan cuma kita gak terkoneksi nah cuma kan dalam urusan-urusan kita dengan manusia ya itu kita betul-betul harus nyambungin gitu loh terhubung dengan konsumen terhubung dengan karyawan terhubung dengan produsen terhubung nah cara terhubung itu adalah kita betul-betul memuliakan dan membahagiakan orang-orang di dalam hati kita minimal jadi kalau kita mau terhubung nih sama Mas Ardi misalnya sekarang kan saya lagi live sama Mas Ardi saya mau terhubung sama Mas Ardi bagaimana caranya saya doakan dulu beliau ya Allah muliakan Mas Ardi tinggikan rajatnya sayangi dia cintai dia masukkan dia ke dalam syurgamu ya Allah gitu misalnya kalau anda sebagai pimpinan perusahaan pengen banget gitu ya karyawan anda sukses gitu ya kan pengen sekali karyawan anda sukses tapi yang dilakukan apa marah-marah gobrak meja push sampai to the limit gitu kan tapi kita gak terhubung gitu loh apa sih yang jadi persoalan dia gitu apa jangan-jangan karena dia sedang ada persoalan dengan istrinya persoalan dengan keluarganya apa mungkin dia lagi gak sehat dan seterusnya itu tuh kepedulian kita gitu terhadap karyawan baru kita bisa mengharapkan bahwa perusahaan kita tuh akan jadi perusahaan yang ajaib gitu akan jadi perusahaan yang ajaib nah bagaimana caranya ya kadang-kadang kan kita gak ngerti karyawan kita banyak gitu kan terus kemudian kita juga gak ngerti satu persatu persoalan mereka nah kita hubungkan dengan yang maha menghubungkan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa dalam tahajud pernah gak kita bawa reseller-reseller kita dalam tahajud kita ya Allah saya punya reseller ya Allah gak banyak ya Allah cuma 10 ya Allah saya jualannya OSB ya Allah sebagai agen ya Allah ini reseller 10 ya Allah tapi gak gerak-gerak ya Allah aku gak ngerti ya Allah apa yang terjadi pada mereka tapi engkau lah yang maha memuliakan mereka sayangi mereka cintai mereka muliakan mereka bahagiakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah berikan kebahagiaan ya Allah seandainya OSB ini menjadi jalan terbaik bagi mereka ya Allah mudahkan apa-apa yang kami lakukan ini untuk dia ya Allah ya doakan dalam sholat pernah gak kita doakan tim kita karyawan kita ya bayangin wajahnya satu per satu wah kalau seandainya itu yang dilakukan iii bismillah insya Allah ya begitu juga kita sebagai agen ya Allah senang banget ini ya Allah OSB ini ya Allah yang menjadi jalan bagi keluarga kami ya Allah mungkin untungnya gak gede ya Allah tapi alhamdulillah ada yang rutin repeat order belanja tiap hari ya Allah yang kau lah yang maha memudahkan ini semua ya Allah kemaka muliakan bos saya ya Allah Ardi Gunawan namanya ya Allah masih muda tapi ganteng ya Allah gitu doakan pakai bahasa Indonesia bahasa Indonesia supaya kita paham jadi satu sama dan terhubung terhubung dengan semuanya terhubung dengan alam ya terhubung dengan alam gimana dong caranya ya terhubung dengan alam itu dengan ya mendoakan kebaikan bagi alam semesta ini ya makanya alhamdulillah dalam sholat udah lengkap sebenarnya menunya itu udah banyak banget gitu ya di dalam di dalam sholat gitu ya seperti itu ya jadi satu sama dan terhubung dengan semua yang ada di alam misalnya nih gitu ya kita juga kadang-kadang ada orang yang bikin kesel gitu ada yang orang yang bikin kesel kita gitu kan ya macam-macam lah misalnya kita sebagai pedagang nih gitu kan pedagang jilbab gitu kan tau-tau si jilbabnya ini dicobain sama dia gitu kan pas ditanya gitu kan udah 10 nih yang dicoba gitu ya misalnya nih ya udah 10 jilbab dia coba ibu jadi gak bu gitu kan ibu jadi beli yang mana gitu kan oh maaf ya saya udah gak ada yang suka nih gitu kan rasakan dongkol tuh pada saat rasa dongkol gitu hati-hati ya itu gak ajaib nanti terus gimana dong ya langsung tarik nafas tuh ya Allah muliakan bahagiakan dia ya Allah tinggikan derajatnya sayangin dia ya Allah walaupun dia gak laku ya Allah mudah-mudahan ngundang yang lainnya untuk beli gitu insya Allah tuh tokonya tutup ganti ke toko yang lebih gede gitu bismillah ya jadi kadang-kadang tuh ada orang-orang yang bikin kita dongkol pemerintah kadang-kadang tuh ya bikin kita dongkol kan ya aduh nih pemerintah dongkol banget gitu padahal kita bisnis gitu kan difasilitasi oleh pemerintah walaupun pemerintah gak bantuin banget sih gitu kan tapi kan kita bekerja di sebuah sistem yang dibangun gitu kan nah terus gimana dong kita kesal tuh wah gitu kan ini politik begini-begini itu hati-hati tuh itu bisa bikin kita gak satu sama dan terhubung gitu ya seperti itu ya nah jadi misalnya nih ini ada yang nanya nih ada yang minta doa nih contoh ya Pak Nas ya sorry sebentar Pak Nas minta doanya kita punya rumah tahun ini nah gimana caranya tuh sekarang pertanyaannya ya ada gak yang gak terhubung gitu ini dulu jadi kita punya hajat nah hajat itu baru bisa tercapai kalau semuanya terhubung kalau gak terhubung ya kagak jadi ya coba deh tanyain gitu kan ada gak yang gak terhubung jadi kalau kita punya hajat tanyain dulu ada gak yang gak terhubung gak terhubung apanya silaturahimnya ada gak yang gak terhubung silaturahimnya sambung dulu silaturahimnya begitu ya sambung dulu silaturahimnya ada gak yang amanahnya belum saya bayar Gara-gara dia akhirnya Dia jadi dongkol sama saya Selesaikan dulu Jadi sebelum kita punya hajat Kita satu sama dan terhubungnya dulu Dibelain Tapi kalau gak sanggup gitu ya Aduh saya gak ngerti nih siapa yang Yang gak terhubung gitu kan Yaudah kita doa aja Bawa dalam doa Ya Allah aku gak ngerti nih ya Allah Ilmu satu sama dan terhubungnya Magnet rezeki gitu ya Tapi aku mau gitu Supaya hidupku ajaib gitu kan Ya seandainya ada orang yang gak terhubung Dengan ku ya Allah Maka hubungkan dia Dalam doa yang kulakukan ini Kalau ya Itu dilakukan Itu Masya Allah gitu kan Kayak gini ya Masalah Mobil saya nih misalnya nih Cepat terjual Dengan harga yang seharusnya Biar saya bisa menutupi amanah riba Atau amanah yang lainnya gitu ya Bismillah ya Bismillah insya Allah Pakai Al-Quran Garputahla ya Ya pakai Garputahla Terus kemudian juga ya Tawadu ya Saya salah Saya salah Kemudian satu sama dan terhubung Ada gak yang gak terhubung nih gitu Jadi itu kalau seharusnya kita mau Dapetin hajad Insya Allah Allah SWT akan mudahkan So itulah dia ya Tujuh Apa Tujuh cara Kita untuk menjadi Miracle Corporation Tapi bukan cuma sekedar Miracle Corporation aja Tapi juga Menjadi Pribadi yang ajaib Menjadi keluarga yang ajaib gitu kan Menjadi negara yang ajaib Ini sama semuanya Caranya Satu Tawad ya Menjadi habit bagi semua Stakeholdernya Dua Jujur Akhlaknya Dari yang paling kecil Jujur sama anak Jujur sama hewan peliharaan Jujur sama waktu gitu ya Kemudian halal Pengen yang halal Ya Allah Ya Allah Ya Kalau gak ada yang halal Lu udah langsung buang aja udah Ya Udah gak usah nanya lagi Panas riba gimana Buang gitu aja udah Tinggalin Mau gimana lagi gitu Ya Udah Waktunya ninggalin Tapi Kalau ada tapinya gitu tuh Pengen yang halal Tapi gak gampang kan Panas Ya Ingat-ingat ini Seseorang yang meninggalkan Sesuatu karena Allah Meninggalkan sesuatu karena Allah Karena Ya haramnya Ya gak bagusnya Ya maksiatnya Maka Allah akan menggantinya Dengan yang lebih baik Dari apa yang dia tinggalkan Begitu Bismillah insyaallah Ya Karena halal ini Udah jadi syarat utama Dalam rezeki Yang sekarang Orang Aduh Pinjol-pinjol tuh Aduh Tinggalin pinjol gitu ya Terus kalau belum kebayar Gimana panas Tekad dulu Bahwa kita gak mau minjol lagi Gitu loh Ya Pinjol tuh pinjaman online Yang keempat Tawadu Jiwanya Ya seandainya Perusahaan-perusahaan Perusahaan-perusahaan Yang selalu menjadi orang Perusahaan Semua stakeholder-nya Tawadu Ya Rendah hati Kepada manusia Gitu kan Rendah diri Di hadapan Allah Keren Enggak begini Wah Enggak merasa jagoan Enggak Jangan Ya Udahlah stop Cara-cara kayak gitu ya Cara-cara kita selalu Merasa diri kita hebat Yang kelima Al-Quran Sebagai energi geraknya Jadi Kalau gak ada Al-Quran Rasanya tuh gak ada bensin Gitu ya Yang menghidupi diri kita Dan kadang-kadang kita punya Perasaan kesel kan Tiap hari tuh Kadang-kadang Tiba-tiba Ih yang ini bikin kesel Garbutala lagi Ih yang ini bikin kesel Garbutala lagi Yang ini bikin marah Garbutala Yang ini bikin kecewa Garbutala Yang ini bikin sedih Garbutala Yang ini bikin Ya Gak semangat Garbutala Begitu Ya jadi akhirnya Al-Quran tuh jadi energi Ya sampai sekarang Saya pun masih ada apa-apa Al-Quran Dan saya ajak gitu loh Orang-orang untuk Barang-barang Bersama untuk Mendekat kepada Al-Quran Yang keenam Khusyuk Fokus 100% Pada apa yang dilakukan Dan yang ketujuh Satu sama Dan terhubung Semboyannya Selalu dia pengennya Konek Konek Terkoneksi Kayak sekarang ini Kita terkoneksi dengan Wifi Terkoneksi dengan Internet Pokoknya kalau gak terkoneksi Aduh gimana Kita terkoneksi dengan Manusia Jiwa kita tuh terkoneksi Jangan sampai Ada konflik nih Gitu kan sama orang Aduh jangan sampai Kita gak terkoneksi Sama dia gitu loh Walaupun kita konflik nih Kita doakan Kita kirimkan doa Bagi dia gitu loh Ya Seperti itu ya Baik Terima kasih Mas Ardi Gunawan Itu setuju Ya Doa saya buat OSB Corporation Mudah-mudahan Insya Allah OSB menjadi Perusahaan yang ajaib Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan baru saja menemukan channel ini Silahkan subscribe Insya Allah Anda akan mendapatkan Materi-materi yang terbaik Dari channel ini Insya Allah Anda adalah Makhluk yang ajaib Tinggal kita sempurnakan Faktor-faktornya Dan insya Allah Dalam video-video berikutnya Kita akan lanjutkan Materi ini Sampai Anda menemukan Potensi terbesar Diri Anda Dan menjadi Makhluk ajaib Sebagaimana yang Allah SWT Inginkan untuk Anda Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh